Banyak pertanyaan yang masuk di channel youtube saya ini tentang black cross yang dipelihara oleh teman-teman di luar sana itu cenderung diam, tidak banyak bergerak, diam di bawah pepatuhan, diam di bawah tanaman, atau diam di bawah mesin aquarium padahal black cross itu kan punya sirip yang sangat indah, dia punya sirip seperti umbul-umbul, seperti bendera ketika dia bergerak ke sana kemari, itu nampak sangat indah sekali tapi kalau black crossnya itu kok malah diam saja, jadi keindahannya itu kan jadi tidak nampak, jadi hilang nah pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, kenapa kok black cross itu cenderung diam dan bagaimana cara untuk membuatnya aktif bergerak jadi black cross adalah ikan yang berasal dari Amerika Selatan dia itu di alamnya sana, termasuk ikan nocturnal, jadi dia aktif di malam hari ketika siang hari, dia cenderung akan diam, istirahat di sarangnya ketika malam tiba, kondisi gelap, dia baru akan keluar aktif mencari makan ke sana kemari makanannya biasanya adalah hewan-hewan kecil, seperti cacing, ataupun ikan kecil, ataupun serangga hewan-hewan kecil yang bisa ditangkapnya nah, sifat ini, naluri ini itu terbawa oleh black cross yang kita pelihara dalam akwarium jadi dia itu akan pasif kalau lampu akwarium itu menyala kondisi terang tapi dia akan aktif kalau kondisi lampu akwarium itu dimatikan atau gelap bisa dibuktikan sendiri tapi, jadi tidak lucu ketika kita mau menikmati black cross, kok harus lampu akwarium dimatikan dulu kan nggak asik, gelap nah, ada beberapa trik yang bisa kita lakukan supaya si black cross ini bergerak waktu terang kita bisa membiasakan saya sudah melihara black cross cukup lama sampai sekarang black cross saya ukurannya sudah cukup besar nah, black cross yang saya melihara itu saya latih jadi begini, saya memberikan makan black cross itu ketika lampu menyala jadi, ketika lampu itu sudah gelap, saya tidak kasih makan itu untuk membiasakan black cross makan dan aktif ketika kondisi terang itu terbukti manjur jadi, ketika sudah dibiasakan seperti itu dia itu makan ketika kondisi terang maka black cross itu akan aktif ketika terang dan ketika gelap, ya dia akan pasif, tidak mencari makan dan, makanan yang diberikan itu sebaiknya adalah makanan yang aromanya tajam kenapa seperti itu? karena black cross itu punya penglihatan yang buruk jadi, dia itu mendeteksi makanan dari penciumannya dan dari teganan listrik berkekuatan rendah yang dia keluarkan jadi, makanan-makanan yang aromanya tajam itu nanti akan lebih mudah dideteksi oleh si black cross black cross yang baru kita beli, awal-awal kita beli, kadang itu masih susah makan karena dia belum terbiasa makan pelet apung jadi, kalau dia belum terbiasa makan pelet apung, kita bisa memberinya makan dengan cacing kering karena cacing kering itu punya aroma yang tajam yang mudah dideteksi oleh si ikan black cross kalau dia sudah makan pelet, ya itu memang lebih mudah sekali tinggal pilih pelet-pelet yang kadar gisinya tinggi, yang aromanya itu tajam dan membiasakan ikan black cross makan waktu kondisi terang nanti sedikit demi sedikit itu nanti dia akan terbiasa bergerak ketika lampu menyala ketika kondisi terang dan nanti dia jadi punya sifat aktif ketika lampu itu hidup jadi, kita bisa menikmatikan black cross bergerak ke sana kemari waktu lampu hidup tidak harus menunggu waktu lampu dimatikan tapi, proses ini ya tidak berjalan 1-2 hari jadi, butuh proses lah tapi nanti ketika sudah dilatih, itu dia akan aktif ketika kondisi terang selain itu, black cross itu cenderung akan aktif itu ketika lapar aktif kalau lapar kalau dia kenyang, ya dia akan pasif entah itu di siang hari atau di malam hari kalau kenyang, ya dia akan pasif jadi, ketika kita memberi makan ya sebaiknya jangan terlalu banyak secukupnya saja jangan sampai kekenyangan kalau sampai kekenyangan, ya nanti dia akan cenderung pasif tapi kalau secukupnya nanti dia akan cenderung aktif jadi, kesimpulannya adalah ikan black cross itu kok kebanyakan diam ketika lampu itu terang itu karena memang sifat alamiahnya seperti itu dia aktif ketika malam hari kita bisa melatihnya supaya aktif di siang hari dengan cara memberinya makan ketika lampu hidup dan dengan makanan-makanan yang aromanya cukup tajam supaya dia tertarik untuk makan dan jangan memberinya makan terlalu banyak secukupnya saja karena kalau si black cross ini sampai kekenyangan maka dia akan pasif itu, semoga berwantar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati